Intro Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas rama Korea yang lucu berjudul No Touch Princess, bergenre historical dan comedy. Akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 12 Desember 2020 sebanyak 20 episode. Drama yang satu ini memang drama tentang sejarah dinasti Choson, tentang seorang ratu yang mendapat julukan manusia besi. Tapi dikemas sedemikian rupa menjadi drama yang lucu dan kocak guys, tanpa menghilangkan cerita sejarah tentang dinasti Choson. Keren banget kan orang Korea kalau bikin drama? Karena sejarahnya dibikin drama, negara luar jadi tahu sejarahnya Korea juga guys, soalnya anak-anak muda jaman sekarang kalau mendengar kata sejarah, apalagi pelajaran sejarah, kenapa semua pada males ya? Sama kayak mimin dulu guys. Drama berdasarkan sejarah ini dipastikan akan lucu dan asik banget. Tapi sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Like juga, kasih komentar kamu untuk kemajuan channel Rosuto Mixed Random. Drama ini menceritakan tentang seorang pria bernama Jang Bong Hwan, yang bekerja sebagai koki presiden, pria yang selalu berpikiran bebas dan menyenangkan guys. Tapi suatu ketika, Jang Bong Hwan tiba-tiba terbangun di dinasti Choson. Tentu saja Jang Bong Hwan sangat kaget dengan kondisinya guys. Karena jiwa Jang Bong Hwan terbangun, tapi terperangkap di dalam tubuh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata adalah seorang putri bernama Kim Suyong guys, yang keesokan harinya harus menikah dengan Raja Choljong. Wah, mulai semakin menarik guys. Terus gimana coba nasib Jang Bong Hwan yang jiwanya ada di dalam tubuhnya Kim Suyong? Jang Bong Hwan mencoba untuk kembali ke masa kini, atau setidaknya kembali menjadi seorang pria. Tetapi gagal guys, mencoba melarikan diri, tapi selalu gagal juga. Bong Hwan atau Suyong menikah dengan Raja Choljong, dan menjadi Ratu Chorin. Tetapi merasa hancur, karena Bong Hwan harus menghabiskan malam dengan seorang pria. Tapi untung saja, Raja tidak pernah menyentuhnya dengan cara apapun. Bong Hwan menjadi lega, hidup sebagai Kim Suyong, Jang Bong Hwan menemukan banyak konspirasi di balik putri Kim Suyong. Termasuk mencari tahu tentang orang-orang yang mencoba menyingkirkan putri. Jang Bong Hwan juga menemukan kalau Raja ternyata tidak mencintai Kim Suyong, tetapi Raja menyukai orang lain. Dan karena sebagai tradisi, Kim Suyong yang ternyata Jang Bong Hwan harus menghabiskan tujuh malam bersama Raja. Lucu sekali guys, pasti di tujuh malam itu banyak adegan lucu guys, jadi penasaran dengan dramanya kan? Shin Hye Soon sebagai Kim Suyong, Ratu Chorin. Dia adalah Ratu dinasti Chosan yang memiliki jiwa laki-laki di dalam tubuhnya guys. Ratu Chorin mendapat julukan manusia besi. Kenapa julukannya Ratu Manusia Besi? Kayaknya kalau ingin tahu kalian harus mantan dramanya deh. Kim Jung Hyun sebagai Lee Won Boom, Raja Choljong. Dia adalah Raja dinasti Chosan dengan keperibadian Jekyll and Hyde dan memiliki banyak rahasia. Raja Choljong adalah Raja yang tidak efektif, seperti yang diinginkan orang lain, dikendalikan seperti boneka yang lembut dan santai. Faktanya Raja Choljong menyembunyikan aspek kuatnya, orang yang berani mati untuk istana. Dan Raja Choljong juga diam-diam bersiap untuk reformasi. Sul In Ah sebagai Johwa Jin. Dia adalah selir dan cinta pertamanya Raja Choljong guys. Bae Jong Ok sebagai Ratu Sun Won. Dia adalah istri almarhum Raja Sun Jo. Ibu suri pemegang kekuatan sejati negara dan mengendalikan Raja Choljong seperti boneka. Kim Tai Wo sebagai Kim Joa Gun. Dia adalah adik dari Ratu Sun Won, seorang yang sangat ambisius. Dan ada penampilan spesial Chol Jin Hyuk guys di drama ini, tapi gak tahu jadi siapa. Kalau Mimin menebak, apakah akan berperan sebagai Jang Beng Hwan si pria dari masa depan? Yo Min Kyu sebagai Pangeran Hyong Pyong. Na In Woo sebagai Kim Byung In. Kim In Won sebagai Man Book. Jo Soon Jo sebagai Daibiju. Cha Chung Hwa sebagai Nyonya Choi. Son So Mang sebagai Nyonya Kang. Yo Young Jae sebagai Kim Hwan. Kim Joo Young sebagai O'Wool. Yang gak sabar pengen nonton drama ini, No Touch Princess drama ini akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 12 Desember 2020 sebanyak 20 episode. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!